Berita Persija, jadwal TIG Big Mid Liga 1 2024 pekan terakhir mempertemukan macan kemayoran menjamu Mahesa Jenar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimana duel kedua tim akan tersaji di Stadion Gelora Bumkarno, GBK, pada selasa sore besok. Meski sudah dipastikan tak ikut bersaing dalam perburuan gelar musim ini, Persija ingin mengakhir kompetisi di akhir dengan sebuah kemenangan. Apalagi Andri Tani dan kolega akan bermain di hadapan publik sendiri, sehingga mereka tak ingin menodai pesta di kandang sendiri. Kedua tim punya catatan positif jelang bersua, Persija sukses menang atas Rans Lusantara FC. Begitu pula PSIS Semarang, mereka sukses membungkam Persikabo 1973 dengan skor telak 3-0. Tentu hal ini, jadi modal apik jelang akhir kompetisi BRI Liga 1. Sedangkan pelatih Thomas Doll dipastikan menginstruksikan anak asuhnya tampil habis-habisan. Apalagi mereka sudah membuktikan saat bersuara Rans Lusantara FC pekan lalu. Kami layak memenangkan laga melawan Rans, akhirnya kami berjuang 90 menit dan berhasil bertahan atas keunggulan, kata Doll. PSIS wajib meraih kemenangan bila ingin menjaga asal lolos ke Championship Series. PSIS kini menempati peringkat kelima dengan raihan 53 poin. Sedangkan Madura United bertengger di peringkat keempat dengan raihan 54 poin. Namun, kemenangan dari Persija rupanya tak serta merta membuat PSIS aman. Tim berjuluk Mahesa Jenar juga wajib berharap Madura United terpeleset di laga terakhir. Dalam laga kontra PSIS Semarang, Macan Kemayoran kehilangan dua pemainnya, Gustavo Almeida dan Syahrian Abimanyu. Kedua pemain tersebut terkena hukuman akumulasi kartu usai menghadapi Rans Nusantara FC di pekan ke-33. Namun dengan skuad terbatas, Thomas akan memainkan Hanif di posisi Abimanyu sedangkan posisi Gustavo diisi oleh Sandi Arta. Skuad Macan Kemayoran akan kembali berlatih untuk persiapan melawan Laskar Mahesa Jenar, Julukan PSIS, Minggu, Persija Jakarta saat ini berada di urutan ke-9 di klasemen sementara dengan 45 poin. Macan Kemayoran mencatatkan 11 kemenangan, 12 hasil imbang dan menelan 10 kekalahan dalam 33 laga. Persija Lineup, Andri Tani, Akbar Arjun Syah, Kudela, Firza Andika, Rico, Hanif, Maciej Gajos, Reski Fandi Witriawan, Matsumura, Oliver Bias, Marco Simi. Terima kasih telah menonton!